Jadi itulah yang membuat mereka itu biasanya dipersulit ketika WD Oke sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading forex di broker XM untuk teman-teman yang masih pemula Jadi nanti di video kali ini saya akan bahas step by step ataupun langkah demi langkah dari awal banget ya Sampai teman-teman itu bisa trading di broker XM ini Dan step-step yang akan saya bahas itu meliputi ya yang pertama itu tentu kita akan bahas bagaimana cara daftar akun di broker XM Kemudian saya juga akan kasih tau ya bagaimana tips dan trik ketika memilih jenis akun di XM ini ya Tentunya sesuai kebutuhan kalian masing-masing Kemudian di step ketiga saya juga akan bahas bagaimana cara depositnya Lalu di step keempat kita akan menghubungkan akun XM yang sudah kita buat dengan platform MetaTrader Lalu yang kelima saya juga akan membahas bagaimana cara trading di MetaTradernya Dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana cara withdraw di broker XM ini So pastikan buat teman-teman yang membutuhkan tutorial lengkap seperti ini ya Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai Oke kita langsung masuk aja ya teman-teman ke step pertamanya Yaitu bagaimana sih bang cara daftar akun di broker XM ini Nah seperti yang teman-teman lihat ya disini saya sudah ada di website resmi dari broker XM nya Nah untuk teman-teman yang mau buka websitenya juga teman-teman tinggal klik aja link yang sudah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya Jadi itu merupakan link website XM nya ya yang bisa teman-teman akses tanpa perlu menggunakan VPN Nah setelah kalian klik link itu maka kalian akan diarahkan ke halaman websitenya ini Nah kalau teman-teman sudah diarahkan ke websitenya ini kalian tinggal klik aja menu buka akun ya Nah setelah teman-teman sudah klik menu buka akun maka kalian akan diarahkan ke halaman pendaftaran seperti ini Jadi disini kalian tinggal tentukan ya asal negara kalian di mana Misalnya Indonesia kalian pilih Indonesia ya Kemudian di bagian bawahnya ini kalian tinggal isikan alamat email aktif kalian ya Karena nanti semua data-data penting itu akan dikirimkan ke email yang kalian daftarkan ini ya Mulai dari akun trading kalian ya waktu kalian deposit withdraw dan sebagainya Akan dikirimkan informasinya ke email ini Jadi pastikan email yang kalian daftarkan disini itu email aktif kalian Kemudian di bawahnya kalian diminta untuk membuat kata sandi untuk akun XM kalian ya Jadi kata sandi disini itu kata sandi untuk login ke website XM nya nanti ya Ketika kalian mau deposit ataupun mau withdraw ataupun mau hal-hal lainnya Oke paham ya guys ya Nah kalau sudah kalian insi ketiganya ini kalian tinggal klik disini ya Saya setuju lalu kalian tinggal klik daftar Nah setelah daftar ya nanti kalian diminta untuk melengkapi pendaftaran kalian Nanti kalian disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya Kemudian kalian disuruh untuk KYC ya Kalian disuruh upload dokumen kalian Disuruh foto selfie biasanya Nah untuk panduan lengkap ya bagaimana cara daftar akun di broker XM ini Videonya juga sudah pernah saya buat di channel youtube saya Nah kalian tinggal buka aja channel youtube saya ya Kemudian kalian tinggal klik menu playlist Nah selanjutnya ya kalian tinggal cari playlist tentang broker XM Nah untuk playlistnya itu yang ini ya broker XM Saya sudah buatkan 23 video yang berhubungan dengan broker XM Kalian tinggal klik aja Nah untuk video cara daftar broker XM terbaru ya Tahun 2024 itu bisa teman-teman akses di bagian paling bawah ya Nah jadi ini videonya ya guys ya Jadi saya sempat upload 1 bulan yang lalu Video terbaru bagaimana cara daftar akun di broker XM Dari awal sampai akhir ya Dari awal sampai teman-teman itu akunnya itu terverifikasi Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka akun di XM ini Kalian bisa tonton terlebih dahulu video bagaimana cara daftar akun di broker XM tahun 2024 ini ya Nah jadi nanti setelah teman-teman udah daftar akun di broker XM ya Kalian udah melengkapi semua data-data kalian yang ada di broker XM ya Kalian nanti udah bisa langsung login ke klien area dari website broker XM nya ya Dan ini merupakan klien area ya dari broker XM nya ini ya Selanjutnya ya barulah kita masuk ke tahap kedua ya Jadi tahap kedua ini itu sebenarnya lanjutan ya teman-teman Dari tahap pertama tadi Jadi kan kalau tahap pertama tadi teman-teman itu disuruh daftar akun ya Nah jadi begitu nanti kalian daftar akun ya Ketika kalian daftar akun itu kalian disuruh untuk menentukan Akun trading apa yang kalian ingin daftarkan ya Nah jadi nanti kalian akan diarahkan ke halaman ini Nah disini kalian disuruh tentukan akun apa yang ingin kalian buka ya Mulai dari paling atas dulu Nah di bagian paling atas ini kalian diminta menentukan Kira-kira kalian itu mau trading di platform apa Ada dua pilihan ya Ada MetaTrader 5 dan juga ada MetaTrader 4 Nah ini kalian tinggal tentukan sendiri ya Kalian itu pengen trading menggunakan platform apa Dan ini tentunya sangat berpengaruh nanti dengan aplikasi yang harus kalian download Kalau kalian menggunakan MT5 berarti kalian nanti downloadnya aplikasi MT5 ya Ataupun MetaTrader 5 Tapi kalau kalian pilih yang MT4 berarti nanti teman-teman downloadnya itu yang aplikasi MetaTrader 4 Oke paham ya Kemudian di bawahnya ini ada beberapa pilihan akun Ada akun standar, ada akun mikro, ada akun ultralu dan juga ada akun ultralu mikro Nah untuk detail-detail akun seperti ini ya Sebenarnya itu ada penjelasannya juga di bawah ya guys ya Misalnya kayak akun standar ini dijelasin bahwasannya Satu lotnya itu ya itu 100.000 USD ya Jadi maksudnya itu kalau teman-teman membuka satu lot di akun ini Maka kalian harus punya saldo 100.000 USD ya Baik itu menggunakan leverage atau tidak Kemudian beberapa opsi mata uang dasar ya Spread serendah 1 pip Tanpa komisi Minimum volume tradingnya 0,01 lot ya Nah jadi itu pembahasan singkat tentang jenis akun standar di broker XM ini Nah buat teman-teman yang pengen penjelasan lebih detail ya Supaya teman-teman itu gak salah memilih jenis akun trading yang ada di XM Kalian juga bisa tonton aja video yang udah pernah saya buat ya Jadi saya pernah membahas perbandingan jenis akun di broker XM ini ya Untuk videonya itu kalian bisa dapatkan di playlist XM yang tadi Nah untuk videonya itu yang ini ya Perbandingan jenis akun di broker XM Nah kalian tinggal tonton aja video ini Jadi kalian di antara akun-akun XM tadi kalian gak bingung ya Kira-kira buka akun yang mana Dan kalau misalnya muncul pertanyaan bang Saya udah daftar akun duluan nih di XM Dan saya udah pilih jenis akun yang saya mau ya Katakanlah saya tadinya itu udah milih akun standar Ternyata saya gak cocok nih sama akun standar bang Saya cocoknya itu dengan akun ultra low Nah itu gimana bang? Nah jadi kalau misalnya teman-teman ternyata cocoknya dengan akun ultra low Itu gak apa-apa ya teman-teman Itu kalian tinggal menambahkan akun trading aja Karena di XM ini teman-teman itu bisa memiliki beberapa jenis akun Jadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya udah punya akun standar Kalian tinggal tambahkan aja akun ultra low Nah untuk video cara menambahkan akunnya juga udah saya buatkan ya Di playlist XM ini Nah untuk videonya itu yang ini ya Cara menambahkan akun trading di broker XM Kalian tinggal tonton aja video itu Oke udah jelas ya teman-teman Itu merupakan step kedua Step pertama kita tadi daftar akun Step kedua kita pilih jenis akun Dan yang ketiga ya Kita harus melakukan deposit di akun trading yang udah kita buat Oke Nah jadi ya bagaimana sih bang cara depositnya Nah jadi kalau misalnya teman-teman udah buat akun trading Ya kemudian kalian kan diarahkan ke halaman ini nih Ini kan halaman klien areanya Nah disini itu kan langsung ada tulisan deposit Nah kalian tinggal klik aja menu deposit ini Nah kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini Jadi itu ada beberapa metode pembayaran Ataupun metode deposit yang bisa teman-teman gunakan ya Ada online bank transfer Ada QRIS juga ya Ada lokal bank transfer Ada Visa ya Neteller FasaPay Skrill ya Perfect Money Bisa juga lewat crypto Bisa juga lewat Google Pay Jadi untuk fitur-fitur depositnya ini cukup lengkap di broker XM Dan untuk lebih detail bagaimana cara deposit di broker XM Juga udah pernah saya buatkan videonya di playlist XM ini ya Untuk videonya itu teman-teman bisa tonton disini Ya cara deposit broker XM lewat rekening bank Ya cara depositnya itu masih sama ya guys ya Walaupun videonya ini udah saya upload 7 bulan yang lalu Oke itu merupakan step ketiga ya ketika teman-teman itu ingin mulai trading di broker XM ini Nah selanjutnya step keempat ya setelah teman-teman udah deposit ke akun trading kalian Barulah teman-teman bisa menghubungkan akun trading kalian ke platform MetaTrader ya Nah jadi biasanya ya setelah teman-teman tadi udah daftar akun dan kalian udah memilih jenis akun trading di XM Kalian akan mendapatkan email seperti ini dari XM nya ya Akun trading baru Anda telah siap digunakan Ya disini itu kalau kita zoom ya Nah disini itu XM udah mengirimkan ID MT5 kita Ya disini saya contohkannya menggunakan MT5 Ya kemudian disini itu untuk servernya juga dituliskan ya Jadi saya itu menggunakan server XM Global MT57 Nah jadi dikasih sama XM itu lewat email ID kita dan juga server kita Nah kemudian muncul pertanyaan bang passwordnya gimana Nah jadi ya waktu teman-teman buka akun trading tadi ya Untuk password MetaTradernya itu teman-teman lah yang buat sendiri Jadi untuk passwordnya itu hanya kalian yang tau passwordnya apa ya guys ya Jadi nanti begitu teman-teman ingin menghubungkan ke MetaTrader Kalian lah yang tau kata kuncinya itu bagaimana ya Jadi kita disini akan langsung praktek aja bagaimana cara menghubungkan akun trading XM Dengan platform MetaTrader 5 ya dalam kasus ini Nah jadi untuk mendapatkan aplikasi MetaTrader 5 nya Kalian tinggal buka Play Store ataupun App Store kalian ya Kemudian kalian tinggal ketikan seperti ini ya MetaTrader 5 Nah disini kalian tinggal download aja Ataupun klik aja di bagian MetaTrader 5 nya ini Kalau memang akun yang kalian buat itu tadi MT5 Tapi kalau akun yang kalian pilih tadi MT4 Berarti kalian tinggal download MT4 nya Oke disini kita download dulu Lalu kalau udah kita download kita langsung masuk ke aplikasi MT5 nya Nah oke saya udah langsung login ke aplikasi MetaTrader 5 nya ya Dan ini merupakan tampilan MetaTrader 5 kalau kita menggunakan HP iPhone ya Jadi buat teman-teman nanti yang HP nya itu Android Pasti tampilannya itu akan berbeda Nah tapi kalian jangan khawatir ya Karena di video saya yang ini ya guys ya Yang cara menghubungkan akun trading XM ke MetaTrader 5 Disitu saya udah membuat tutorial di dua versi Ya jadi kalau misalnya teman-teman mau hubungkan akun XM kalian ke MT5 lewat iPhone Itu ada videonya disitu Dan kalau lewat Android juga ada videonya disitu Ya jadi kalau kalian ya ingin menghubungkan akun trading kalian ke MetaTrader 5 Kalian tinggal tonton aja videonya yang ini ya Tapi bang kalau misalnya saya pakai MT4 gimana Nah kalau misalnya teman-teman pakai MT4 videonya juga udah saya buat Videonya itu yang ini ya guys ya Cara menghubungkan akun trading XM ke MetaTrader 4 Ya jadi disini saya udah buat dua versi ya Yang pertama itu untuk MT5 Yang kedua itu untuk MT4 ya Jadi kalian kalau misalnya butuh video secara lengkap Bagaimana cara menghubungkan ke MetaTrader Kalian tinggal tonton dua video ini aja Nah nanti ya setelah teman-teman udah berhasil menghubungkan akun trading kalian ya Maka nanti tampilannya seperti ini Jadi disini itu nanti akan dimunculkan ID MT5 kalian Beserta server yang kalian gunakan ya Ini tampilan iPhone ya guys ya Dan kalau misalnya teman-teman klik di bagian menu trade ini ya Nah maka nanti saldo yang udah kalian depositkan di website XM tadi Itu akan munculnya disini ya Paham ya guys ya Jadi kalau tadi kalian deposit di XM itu 500 dolar Maka nanti saldonya itu akan juga muncul disini sebesar 500 dolar Nah kalau udah seperti itu barulah kita masuk ke tahap yang kelima ya Yaitu cara trading Setelah teman-teman udah punya saldo Baru kita bisa trading di XM ini Nah bagaimana caranya sih bang Caranya teman-teman tinggal klik aja menu quotes Nah kemudian kalian tinggal diarahkan ke halaman ini ya Nah lalu disini seperti yang teman-teman lihat ini tampilan awal ya Begitu teman-teman itu download aplikasi MetaTrader 5 nya Dan kalau memang disini itu tidak ada pair yang kalian mau tradingkan Kalian tinggal klik aja di pojok kanan atas ini ya Kemudian kalian bisa hapus-hapusin pair yang memang kalian gak mau tradingkan ya Supaya gak terlalu semak ya Misalnya kita mau hapus beberapa pair ya Yang memang jarang kita tradingkan Ya atau kita hapus semua lah ya Semua pairnya Nah lalu untuk menambahkan pair tradingnya Kita tinggal klik aja di bagian menu pencarian ini ya Nah kemudian nanti akan muncul beberapa pair seperti ini ya Jadi disini untuk pair-pairnya itu cukup lengkap ya teman-teman Nah kalau misalnya teman-teman biasanya tradingnya itu di forex Kalian tinggal tentukan aja kalian itu trading di forex yang mana Ya apakah yang eksotik ya Apakah di major Nah kalau misalnya di major kita tinggal klik aja yang ini ya Major forex micro major ya Kemudian disini akan dimunculkan beberapa pairnya Misalnya teman-teman trading di UJ ataupun USDJPY Kalian tinggal klik plus aja disini Nah begitu kalian udah klik plus ya Maka nanti disini akan muncul pairnya ya Nah kalau udah muncul pairnya seperti ini Kemudian kalian pengen trading Kalian tinggal klik aja di pairnya ini Klik sekali aja ya kemudian kalian tinggal klik aja menu grafik ya Nah maka nanti teman-teman langsung akan diarahkan ke alaman grafik dari pair yang udah kalian pilih tadi ya Jadi di bagian kiri atasnya ini itu ada time frame-nya ya Kalian bisa klik aja time frame-nya ini Kemudian kalian tinggal tentukan kalian mau trading di time frame berapa ya Misalnya disini teman-teman pilih yang D1 ya Jadi setiap perubahan candle-nya ini itu berdasarkan 1 hari ya Kemudian kalian udah analisis ya Kemudian kalian ingin open posisi buy karena memang marketnya sedang buy di D1 ya Kalian tinggal klik di bagian pojok kanan atas ini ya Nah maka nanti akan muncul opsi sell dan juga buy-nya Nah setelah itu di bagian sini kalian tinggal tentukan berapa load yang ingin kalian tradingkan ya Jadi perhitungan load ini ya Kalau misalnya teman-teman itu open 0,1 load Kemudian kalian profit 1 pip maka teman-teman itu akan untung 1 dolar ya Itu perhitungan umumnya ya guys ya Jadi kalau misalnya teman-teman open 0,01 load ya seperti ini Kalau kalian profit 1 pip kalian profitnya itu 0,1 dolar Tapi kalau misalnya teman-teman open 1 load nah seperti ini Kalian profit 1 pip maka kalian akan untung 10 dolar Begitu juga kebalikannya Nah itu yang harus teman-teman pahami ya guys ya Jadi itu praktek simple ya teman-teman Bagaimana cara trading menggunakan aplikasi metatradernya Jadi cukup simple ya guys ya Nah selanjutnya ya Supaya video ini itu tidak terlalu panjang ya guys ya Karena kan kalau misalnya videonya terlalu panjang Tentu teman-teman itu gak mau nonton ya video ini Jadi supaya video ini gak terlalu panjang Kita langsung masuk ke tahap yang ke-6 ya guys ya Step ke-6 dari langkah demi langkah mulai trading forex di broker XM ini adalah Cara withdrawnya ya guys ya Jadi kalau misalnya tadi teman-teman itu udah trading ya di metatrader kalian Kemudian disini misalnya saldonya itu yang awalnya teman-teman deposit 500 dolar Lalu saldonya itu berubah menjadi 700 dolar ya dan kalian profit Lalu teman-teman itu ingin withdraw saldo kalian ya maka nanti withdrawnya itu bukan di metatrader Tapi withdrawnya itu tetap di website XM tadi ya Jadi kalian tinggal kembali ke website XM tadi ya Dan kalau misalnya tadi kalian depositnya 500 dan begitu kalian trading di metatrader saldonya udah menjadi 700 Maka nanti di website XM kalian ini itu saldonya juga berubah ya Jadi saldo akun kalian itu udah terkonfigurasi dengan metatrader Nah kalau kalian ingin me-WD saldo kalian ya kalian tinggal klik aja menu penarikan ya di akun trading kalian tadi Kemudian kita diarahkan ke halaman ini Nah jadi disini untuk menu penarikannya itu Kalau misalnya teman-teman udah sering withdraw ya maka disini itu ada metode withdrawal cepat Ya jadi kalau saya pribadi ya saya WD-nya itu ke rekening ini doang Ya saya nggak pernah ganti-ganti rekening saya nggak pernah WD ke e-wallet ya dan sebagainya Jadi setiap saya mau WD ya itu selalu ke rekening ini Nah inilah yang menjadi masalah teman-teman yang lain ya Karena biasanya teman-teman yang lain itu biasanya menggunakan banyak metode withdrawal ya Jadi itulah yang membuat mereka itu biasanya dipersulit ketika WD ya Makanya disini saran saya Kalau misalnya teman-teman ingin trading ya gunakan satu metode pembayaran aja ya Kalian deposit pakai metode itu Kalian withdraw juga pakai metode itu Nah kalau teman-teman udah konsisten dengan hal itu Jadi kalian mau WD kapanpun itu udah cepat ya Kalau saya pribadi biasa WD di XM ini itu nggak sampai 10 menit ya Ataupun nggak sampai 20 menit itu langsung masuk ke akun saya Kenapa? Karena memang metode pembayaran yang saya gunakan itu udah dikenal sama XM-nya Oke Jadi kalau misalnya teman-teman yang pemula di XM ini Nah biasanya nanti metode withdrawal-nya itu seperti ini Nah saran saya Metode withdrawal yang kalian gunakan itu Kalian pilih sesuai dengan metode deposit kalian Kalau misalnya teman-teman sebelumnya deposit pakai bank lokal Berarti kalian pilih yang online bank transfer ini Ya Paham ya teman-teman Jadi harus samakan ya Antara metode deposit dan juga metode withdrawal-nya Dan untuk video lengkap bagaimana cara withdraw di broker XM juga sama ya Kayak tadi Videonya udah pernah saya bahas di channel saya yang ini Nah ini ya Cara withdraw XM ke rekening bank ya Untuk videonya itu walaupun udah saya upload 9 bulan yang lalu Tapi tutorialnya itu masih sama ya guys ya Hingga saat ini Oke udah jelas ya teman-teman Itu dia 6 step penting ya Ketika teman-teman itu ingin mulai trading forex di broker XM ya Jadi intinya kalau kalian perlu apapun ya Tentang tutorial broker XM Kalian tinggal buka aja playlist tentang broker XM Yang ada di channel youtube saya ini Kalian tinggal tonton aja video-videonya disini Oke udah cukup jelas ya teman-teman Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya ya Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini Kalian bisa tanya aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya Nanti kalau saya bisa jawab Saya akan bantu jawab pertanyaan kalian Demikian video dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya